Halo, di video kali ini saya akan share ke kalian cara install Orange Fox di Redmi 9. Cara yang ada di video ini tanpa PC ya. Karena sebelumnya saya udah install TWRP 3.5.2 di Redmi 9 ini. Buat kalian yang sebelumnya belum pernah install TWRP atau custom recovery lainnya di Redmi 9, kalian tetap butuh PC dan untuk syaratnya wajib UBL. Buat kalian yang belum tonton video cara UBL dan cara install TWRP atau custom recovery pakai PC, kalian bisa klik link videonya di deskripsi. Oke langsung aja, untuk filenya nanti ada 4 ya. Orange Fox R11.1, Magis Zip, Magis Manager APK, dan juga patch VB Meta Redmi 9. Semua filenya ini bisa kalian simpan di HP, USB OTG Drive, atau microSD. Kalau misalnya nanti kalian installnya pakai PC, kalian tinggal ambil file recovery yang ada di dalam zip Orange Fox-nya. Tapi untuk patch VB Meta Redmi 9, kalian jangan pakai yang ada di video ini lagi, karena file VB Meta-nya beda kalau lewat PC. File-file yang dibutuhkan untuk install TWRP atau custom recovery pakai PC seperti ADB Setup, PDA Net, minimal ADB Faceboot, dan VB Meta Redmi 9, semuanya udah ada di link video yang ada di deskripsi. Dan untuk file Orange Fox-nya bisa kalian ambil di deskripsi video ini. Lanjut lagi, kalau filenya udah siap, kalian langsung matikan HP-nya untuk masuk ke TWRP atau custom recovery. Disini kalian tinggal tab reboot aja, dan tahan tombol volume up-nya untuk masuk di TWRP. Oke, disini udah masuk di TWRP. Untuk TWRP-nya ini saya pakai versi 3.5.2 ya. Langkah selanjutnya, dari TWRP-nya ini kalian masuk di menu install, dan cari file Orange Fox yang tadi udah kalian download atau siapkan. Disini saya simpannya di internal ya, tapi kalau kalian simpan di USB OTG atau microSD juga nggak masalah. Kalau filenya udah ketemu, kalian tinggal tab aja, dan swipe untuk proses penginstallannya. Setelah terinstall, disini HP kalian bakal reboot otomatis ke Orange Fox-nya, jadi tinggal tunggu aja. Oke, disini udah berhasil booting ke Orange Fox. Langkah selanjutnya, kalian reboot recovery dulu. Kalau udah reboot ke Orange Fox-nya lagi, selanjutnya kalian install patch VB Meta Redmi 9. Kalian tinggal tab, dan swipe lagi untuk proses penginstallannya. Kalau udah terinstall, lanjut kalian langsung install Magisk biar Orange Fox-nya bisa permanen. Untuk Magisk-nya, saya pakai versi 2.2.1, tapi kalian bisa pakai versi yang lebih di atas juga kalau mau. Oke, disini Magisk-nya udah berhasil terinstall. Selanjutnya, kalian tinggal wipe case, dan reboot system. Disini udah berhasil booting ke MIUI lagi. Kita cek dulu, kalau logo Magisk Managernya seperti ini, kalian masuk di file manager, dan cari lagi file Magisk Manager APK yang tadi udah kalian siapkan juga. Kalau udah ketemu, kalian tinggal tab, dan install seperti install APK pada umumnya. Oke, sekarang kita cek Magisk Managernya. Udah berhasil ya. Kita sekalian cek pakai root checker juga. Dan dari root checker ini statusnya juga udah root. Sekarang kita coba cek Orange Fox-nya dulu, apa udah permanen. Kita masuk di custom recovery-nya lagi. Disini kalian tinggal tab reboot, dan tahan tombol volume up-nya. Untuk Orange Fox R11.1 ini, udah support di MIUI dengan base Android 11 juga. Bukan cuma MIUI dengan base Android 10 aja. Jadi itu dia cara install Orange Fox tanpa PC di Redmi 9. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati